Intro Mari buka bersama dengan saya, Matius 7 ayat 7-11 Matius 7 ayat 7-11 Berbicara tentang hal pengabulan doa Kadang setiap kita itu tahu bahwa, oh hari-hari ini kita mendoakan sesuatu Kita berdoa untuk perkara-perkara yang mungkin sedang kita hadapi, mungkin sedang kita alami Penyakit, tantangan di pekerjaan, tantangan di keluarga Apapun itu, selalu kita berdoa Tetapi hal pengabulan doa, kita perlu sama-sama mengerti Ada hal-hal di dalam pengabulan doa, yang kalau kita hanya salah mengerti atau salah memahami itu Salah meresponi, kita itu justru menuntut Tuhan, aku mau dijadikan mauku Bukan, kita itu berdoa, bukan menjadikan maunya Tuhan jadi maunya kita Tapi maunya kita ini loh Tuhan, harus dijadikan Padahal tidak semua yang kita doakan, itu seturutan kehendak Tuhan Nah maka dari itu, pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar Judul perikubnya, hal pengabulan doa Ayat 7 sampai dengan 11, kita akan baca dan saya akan bacakan juga untuk saudara Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta, menerima Dan setiap orang yang mencari, mendapat Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan Adakah daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya Katakan amin Ada tiga hal yang kita akan belajar, empat hal yang kita akan belajar tentang pengabulan doa Supaya setiap kita berdoa, kita itu gak hanya seakan-akan menuntut Tapi kita memahami bahwa tidak semua yang kita doakan itu seturut dengan kehendak Tuhan Yang pertama di ayat 7 dikatakan Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Kalau kita lihat disitu ada tiga kata kerja Ada mintalah, carilah, ketoklah Masalahnya ada orang berdoa ketika sesuatu belum terjadi Ya dia cuma doa satu kali sudah Padahal firman ini menjelaskan Kalau anda menjadi orang-orang yang berdoa Anda menanti pengabulan doa Anda gak bisa hanya sekedar diam saja Anda gak bisa berdoa sekali tiba-tiba anda menuntut itu terjadi Di firman ini dikatakan Mintalah, ketoklah bahkan Carilah, minta Karena kita tahu yang bisa memberikan kepada kita itu Tuhan Cari, carilah kehendak Tuhan Ketok dan ketahui lah Ada pintu-pintu yang tidak bisa dibuka dalam kehidupan kita Jika bukan Tuhan yang membukanya Tapi masalahnya Kebanyakan orang percaya Murid Kristus Mudah tawar hati Hanya karena seakan-akan Kok doa aku gak dijawab-jawab Aku sakit ini loh gak dijawab-jawab Ini loh Tuhan, aku sakit seperti ini Ini loh Tuhan, kondisi keuanganku seperti ini Ini loh Tuhan, keluarga ku berantakan seperti ini Nah Bapak Ibu sudah sekalian Kita perlu belajar Hal yang harus kita pelajari dalam pengabulan doa yang pertama Ketika anda berdoa Anda harus terus aktif Aktif disini tidak cuma sekedar Ya berdoa sekali selesai Tidak Tapi ada inisiatif Ada kesungguhan yang Minta sama Tuhan itu dengan iman gitu loh Kesungguhan Untuk kita itu melihat pengabulan doa itu Masalahnya ada orang-orang yang berdoa Mungkin ketika tidak terjadi Anda tawar Tidak terjadi Anda mundur dari Tuhan Tidak terjadi Anda kecewa sama Tuhan Nah hal-hal seperti itu Tidak bisa Untuk kita teruskan ada dalam hidup kita Di dalam kita berdoa Untuk pengabulan doa Kita harus punya inisiatif dan disiplin Kalau kita sendiri tidak pernah berdoa Kita tidak akan melihat apa-apa Seberapa besar Keinginan anda untuk melihat Pengabulan doa itu terjadi Bisa dilihat Dari bagaimana kita berdoa Kalau hari ini kita berdoa aja Malas-malasan Kita berdoa aja Kalau ingat Bagaimana kita mau melihat pengabulan doa Bapak Ibu Mari belajar sama-sama Jangan cuma hebatnya itu didoamakan Kalau doamakan Wah semua bisa Doa sebelum tidur Tuhan aku mau tidur selesai Jangan hebatnya Waktu seperti itu aja Tapi lihat ketika anda mengalami tantangan Anda melihat keluarga anda ada yang sakit Saudara anda ada yang sakit Rekan cegi anda ada yang sakit Bisa gak Hari ini Bapak Ibu suruh sekalian Anda tuh berdoa Tanpa jemuh-jemuh Saya berdoa Untuk satu orang Tahun-tahun yang dulu Saya berdoakan satu orang Satu orang itu bertobat Itu tiap malam Sekuritas ini tahu Dari jam 10 sampai jam 12 Saya tuh teriak-teriak Mengerang Tuhan Selamatkan si A Si A ini Tuhan aku berdoa Dalam nama Yesus Si A ini hidupnya Dipulihkan Diubahkan oleh engkau Tapi berapa dari kita Bahkan ketika hari ini Kita melihat Kondisi kita sedang tidak baik-baik saja Kita masih mengusahakan Dengan kekuatan kita sendiri Tidak tahukah anda Anda membutuhkan Pertolongan dari Tuhan Dan tidak tahukah Pertolongan dari Tuhan Akan terjadi dalam hidupmu Tapi masalahnya Ketika engkau sendiri Tidak membangun hubunganmu Dengan Tuhan Melalui doa-doamu Engkau tidak akan bisa melihat Bagaimana pengabulan doa itu terjadi Mari bersama-sama Hari ini jika kita melihat Ada keluarga yang sakit Ada pekerjaan yang sedang bermasalah Pakai lutut kita untuk berdoa Berdoanya Jangan cuma sekedar sekali Selesai sudah Dilupakan Anda tidak mau tahu Tidak tahu lagi Tidak pernah mendoakan lagi Kalau itu belum terjadi Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian Kita jadi orang-orang Yang terus aktif Aktif disini Anda inisiatif untuk mendoakan Dan Anda punya disiplin Untuk mendoakan hal tersebut Yang mau sama-sama katakan amin Anda sakit Bapak Ibu Doakan Di dalam hidup kita Itu ada kuasa Tahu gak bahkan Yesus itu naik ke surga Supaya roh kudus itu tercurah atas kita Penghibur Itu turun atas kita Sehingga Penghibur itu Mengajarkan bahkan membimbing kita Melakukan apa yang Tuhan sudah pernah firmankan Kepada hidup kita Di dalam diri kita Ada pribadi roh kudus Yang berkuasa Ada banyak orang Ketika ada yang sakit Gak berani mendoakan Hari-hari ini Saya justru melihat Hari-hari ini Kami ada beberapa Saya dengan rekan saya Mendoakan orang-orang yang sedang sakit Mulai terjadi kesembuhan loh Bapak Ibu Ini bukan karena saya pendeta Bukan Tapi saya cuma Seorang murid Yang tahu dalam hidup saya Ada kuasa Tuhan Berarti kalau dalam hidup saya Ada kuasa Tuhan Seharusnya Ada kuasa yang sama Juga ada dalam hidup Anda Yang percaya katakan amin Maka dari itu Kalau kita melihat suatu kondisi Jangan buru-buru lemah iman Kita harus berani Untuk mendoakan Ketika kita berdoa Kita itu sedang meminta Kuasa Tuhan Bukan Pakai kuasa kita Ada banyak orang mencoba Melawan Apa yang terjadi dalam hidupnya Dengan kekuatan sendiri Padahal seharusnya Dia tahu Sehebat-hebatnya manusia Manusia bukan Tuhan Tuhan tetap Tuhan Kalau kita Tidak bersandar kepada Tuhan Mau kepada siapa Bapak Ibu Karena satu-satunya yang bisa menolong kita Menyembuhkan bahkan Itu pribadi Tuhan Amin Bahkan kalau kesembuhan terjadi Terobosan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Jangan pernah kita lupa Itu bukan karena kita Itu Tuhan Yang mengabulkan doa-doa kita Amin Yang kedua Di dalam pengabulan doa Ayat yang delapan Karena setiap orang yang meminta Menerima Dan setiap orang yang mencari Mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Betul Setiap apa yang kita doakan Tuhan jawab Katakan Tuhan jawab Masalahnya Setiap kita harus mengerti Bahwa jawaban Tuhan Tidak selalu sesuai Dengan apa yang kita inginkan Kenapa seperti itu Pak Denny? Semoga ini mengingatkan kita Tuhan tahu jauh lebih baik Dari apa yang kita tahu Kalau kita merasa Oh hari ini aku ada sakit penyakit Kok terus-terusan seperti ini Aku berdoa kok gak sembuh-sembuh Jangan-jangan Dibalik Sakit penyakitmu Ada berkat yang tersembunyi Yang sampai sekarang Engkau belum tahu Jangan-jangan Dibalik sakit penyakitmu Ada loh Orang itu sakit Tertentu Tapi mereka tetap Sungguh-sungguh melayani Tuhan Tetap sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan Justru kehidupannya itu Jadi berkat untuk banyak orang Ketika mereka bersaksi Orang-orang itu bisa melihat Ada Tuhan dalam hidup orang itu Daripada ada orang Yang sehat Bugar Tapi tidak ada Tuhan Di hidup orang itu Kadang Tuhan bisa pakai Masa lembah kita Kalau kita jalani dengan benar Untuk jadi berkat Untuk orang lain Makanya saya Katakan Tidak semua Yang Anda doakan Itu akan terjadi Dalam hidup Anda Yang terjadi Itu yang seturut Dan kehendak Tuhan Yang mengerti kata amin Ya Nah Satu yang kita harus tahu Waktu Tuhan Kita gak bisa Mengerti Waktu Tuhan Kita gak tahu Tuhan mau jawab Kapan Itu seturut Dan kehendak Tuhan Kemauan Tuhan Kalau hari ini Kita mendoakan Dan belum terjadi Sesuatu Bukan berarti Kita berhenti berdoa Bukan berarti Kita Ya sudah Gitu aja Kalau kita mendoakan Sesuatu Dan belum terjadi Ingat Ingat ini Waktu Tuhan Jauh lebih baik Daripada waktu kita Kalau hari ini Kita merasa Aku harus berjuang Terus seperti ini Di saat yang lain Yang lain ini Mereka sudah sukses Yang lain ini Sudah sembuh Yang lain ini Yang Pak Denny Mereka gak ngalami Tantangan seperti Yang aku alami Kok begitu ya Pak Denny Loh Cari tahu Anda harus tahu Cari tahu Kehendak Tuhan Dalam hidupmu Waktu Tuhan terbaik Apakah Tuhan punya Maksud ilahi Mungkin di dalam Proses pemulihan Apa yang Anda doakan Tuhan sedang Membentuk hidup kita Mengajarkan Sesuatu kepada kita Gak heran Ada orang-orang itu Kalau mengalami Tantangan proses Dalam hidupnya Kalau orang itu tuh Setia di dalam Berdoa Setia dalam Mengikut Tuhan Saya lihat Orang itu ketika menang Di dalam prosesnya Dalam tantangannya Dia mengalami Kemenangan Mentalitas Dan hidupnya Sudah berbeda Sudah gak sama Sudah bukan mungkin Orang yang dulunya Dikit-dikit mengeloh Dikit-dikit Struggle Sedikit-sedikit Nangis sendiri Bapak Ibu Tapi mentalitasnya Sudah beda Hidupnya Sudah berbeda Ketika dia menang Bahkan Mungkin Itu akan Merubah Segala sesuatu Dalam hidupnya Kalau hari ini Waktu Tuhan itu Belum terjadi Dalam hidup kita Kita belum melihat Pengabulan doa Dari setiap Apa yang kita doakan Coba sadari Apakah Tuhan Sedang membentuk Kehidupan kita Apakah Tuhan Sedang merindah Suatu perkara yang mulia Mungkin karakter kita Sedang diubah Mungkin kehidupan kita Sedang diubah Mungkin dosa-dosa kita Sedang dikikir sama Tuhan Ada banyak orang Tuh gak tahu Dalam hidupnya Masih ada karakter-karakternya Yang harus diperbaiki Dia cuma ngototnya Di pengabulan doa Aku mau dikabulkan Tuhan Tapi Tuhan melihatnya Kalau kamu Untuk kuberikan sekarang Dalam kondisimu sekarang Kamu gak siap Berkat yang kuberikan Percuma akan hilang Maka dari itu Sama-sama belajar Mungkin hari ini Kita melihat Bapak Ibu Sekadar sekalian Prosesnya itu Masih berjalan Kok belum mengalami sesuatu Belum terjadi Tanda-tanda Ini akan dikabulkan Tuhan Belajar untuk setia Melihat Dan juga ketika Kita menjalani prosesnya itu Lihat dan setia Untuk apa Kita meng-crosscheck Kehidupan kita Mempersiapkan diri Bahkan meng-upgrade diri kita Supaya ketika nanti Doa kita terkabul Kita sudah punya kapasitas Itu sudah berbeda Kita tidak di level yang sama Kita tidak menjadi Orang yang sama Seperti dulu Mungkin Anda tadinya Mudah kecewa Anda mendoakan sesuatu Anda kecewa lagi Justru tiba-tiba Ketika Tuhan itu Terus berikan waktu Tuhan Untuk Anda Pengabulan doa Belum terjadi Sekian lama Baru terjadi Setelah bertahun-tahun Lihatlah Anda sedang dididik Di dalam sekolah Tuhan Apa yang mungkin Anda Tidak pernah sadari Ternyata masa-masa Suffering Anda Anda berdoa Anda Mungkin Kok tidak terjadi Terjadi Mengubah Karakter Anda Yang tadinya Mudah kecewa Menjadi orang-orang Yang tangguh Bahkan mengerti Semua itu Pemberian Tuhan Amin Ayo sama-sama Belajar Katakan kanan Kirimu Katakan seperti ini Engkau harus tahu Waktu Tuhan Tetap yang terbaik Ya Selanjutnya Adakah seorang Daripadamu Yang memberi batu Kepada anaknya Jika ia meminta roti Atau memberi ular Kepada Jika ia meminta ikan Jadi Jika kamu yang jahat Tahu Memberi Pemberian yang baik Kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di surga Ia akan memberikan Yang baik Kepada mereka Yang meminta kepadanya Bapak ibu sudah sekalian Ketahui Yang ketiga Kalau manusia Kita melihat ajalah Orang yang paling jahat Di dunia Ketika anaknya Minta sesuatu Pasti tetap akan diberikan Apa yang baik Tidak usah orang yang jahat Kita semua Kalau anak Bapak ibu Anak kita Datang kepada kita Menangis Merenek Pah Mau itu Contoh Pak Ari Masih kecil Pah Mau itu Tuding boneka Jangan boneka Boneka cewek ya Mobil-mobilan Tuding mobil-mobilan Maksudnya Tuding gitu Mobil-mobilan Aku mau itu Pah Tiba-tiba Masakan papanya itu Ya pasti Ngecek dompet ya Betul kan Wah mahal sekali Nah yang ini aja Yang kecil Pasti orang tua Akan berusaha Untuk memberikan Yang terbaik Betul Kita kalau lihat Anak kita Pasti mau memberikan Yang terbaik Bayangkan Kita waktu kecil Bapak ibu Waktu kita masih kecil Apa yang kita minta Sekalipun itu Orang tua Tua gak ada Mungkin agak Bandel-bandel Dikit ya kita waktu kecil ya Aku minta ini Harus dituruti Minta ini harus dituruti Orang tua kita itu Selalu akan memberikan Jika itu baik Untuk kita Betul ya Kita loh Yang masih penuh Dengan kelemahan Selalu ingin Berikan yang terbaik Masakan kita gak tau Masakan kita gak tau Bapak ibu Tuhan Itu Kalau kasih sama kita Kita harus tau Dia kasih anaknya Dia tanggung Dosa-dosa kita Bahkan hari ini Kita harus lihat loh Apakah hari ini Hidup kita itu Sudah sempurna Semua kita gak ada Yang sempurna Bapak ibu Kita mungkin Mengecewakan orang lain Kita mesti Ya Menyakiti orang lain Tapi loh Dengan keadaan kita Yang seperti ini aja Bapak itu tetap Mengasih kita Dan memberikan Yang terbaik Untuk kita Kenapa kita gak bisa Melihat Di dalam pengabulan doa Hatinya Tuhan itu Seperti apa Kalau kita bisa melihat Pengabulan doa Lebih dari pengabulan doa Lihat hati Tuhan Hati Tuhan itu cuma satu Bapak ibu Tuhan itu rindu Memberkati anak-anaknya Bahkan ketika Tuhan mengizinkan Si jahat itu Untuk Datang kepada Ayub dan keluarganya Karena Tuhan tahu Ayub itu saleh Dalam proses yang Ayub hadapi Bapak ibu Ayub menang Dan ketika Ayub menang Bapak ibu tau gak Semua yang tadinya Hilang Dikembalikan Bahkan beberapa kali lipat Anak-anaknya pun Menjadi anak-anak Yang terpandang Di negerinya Hati Tuhan itu Rindu memberkati kita Tapi kalau kita hari ini Melihat bahwa Oh aku hanya mau Pengabulan doa Anda gak akan bisa Menanti Dan bertekun Di dalam doamu Ketika engkau gak bisa Mengerti bahwa Tuhan itu sayang Sama kita Oh kita Bekerja Wah aku sampai malam-malam Aku sampai ini Sampai ini Aku keras sekali loh Pak Denny Aku udah bekerja Sekeras ini Hanya untuk Pendapatan segini Aku loh minta Sama Tuhan Pekerjaan yang lebih baik Tapi kok malah Tetap adanya ini aja Aku daftar sana Gak dapet Aku daftar sini Gak dapet Harus tetap tau Tuhan gak jahat Tuhan itu baik Tuhan itu Tahu yang terbaik Masalahnya Kalau hari ini Kita tidak pernah Mengerti bahwa Hati Tuhan itu Rindu memberkati Kerinduan Tuhan itu Cuma mau memberkati Anak-anaknya Kita bisa ngeliat Setiap masalah yang datang Itu tuh jadi Keluhan kita Tapi kalau kita tahu Hati Tuhan cuma Mau memberkati kita Setiap proses yang Diizinkan Datang dalam hidup kita Hari ini Ketahui Saya tahu pasti Karena Tuhan Mau mendatangkan Kebaikan dalam hidup Saudara dan saya Amen Tuhan gak pernah Mau mencoba Anda Tuhan itu Tidak pernah Memberikan pencobaan Tuhan tidak pernah Memberikan pencobaan Tidik Hati Tuhan itu Mau memberkati Anak-anaknya Tapi kalau ada Proses yang terjadi Dan Tuhan Tuhan izinkan Satu yang pasti Ujungnya Memberkati kehidupan Anda dan saya Ujungnya Mengubah karakter Anda dan saya Ujungnya Mengubah kehidupan Anda yang rusak Menjadi lebih baik Ujungnya Untuk melihat Anda bisa Punya kehidupan Yang jauh lebih baik Dari sebelumnya Maka dari itu Kalau sama Tuhan itu Jangan curiga Aku berdoa Kok gak terjadi Sesuatu ya Pak Denny Aku berdoa Sakitku Sudah puluhan tahun Tidak terjadi sesuatu Gak sembuh-sembuh Saya pun sama Bapak Ibu Saya mendoakan Ibu saya Berapa tahun Untuk ngalami kesembuhan Tapi ketika Ibu saya meninggal Saya tahu pasti Untuk kebaikan Saya tahu pasti Hari ini Ibu saya sudah bersama Dengan Tuhan di surga Saya tahu pasti Semua proses Yang diizinkan Saat itu Ketika saya jalani Hidup saya sekarang Tidak ada penyesalan Saya justru Tuhan Terima kasih Untuk setiap Hal Yang kau kikis Dalam hidupku Sehingga hari ini Saya jadi Denny yang sekarang Bisa bayangkan gak Anda mendoakan sesuatu Belum terjadi-terjadi Saya mendoakan orang tua saya Yang sakit dulu Wah saya itu doakan Sampai nangis-nangis Tidak terjadi sesuatu Ketika meninggal Saya cuma Satu ayat yang ingat Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpustilai nama Tuhan Enough Bahkan hidup saya Bapak Ibu Saya ngomongin gak arogan Selama saya mau Masih dikasih kesempatan Saya mau sungguh-sungguh Sama Tuhan Saya mau sungguh-sungguh Waktu Tuhan kan kita gak tahu Kapan kita akan terus ada Kapan kita akan dipanggil pulang Tapi hari ini Kalau kita menjalani kehidupan kita Hanya karena pengabulan doa aja Yang belum terjadi Kita itu sudah mengeluh kecewa Sadari Waktu kita gak selalu akan lama Amin Ya Kalau kita tahu itu Anda itu menghargai kehidupan Anda Jauh lebih baik Di usia yang menua Anda justru semakin mencintai Tuhan Gak mau rasanya menjauh dari Tuhan Rugi Tapi kalau hari ini kita sadar Ayo sama-sama berubah Ayo berubah Sadari Tuhan itu cuma mau memberkati kita Kalau hari ini ada seakan-akan ada proses Kalau yang terjadi itu karena dosa Ini lain cerita Kalau yang terjadi karena dosa atau kesalahan kita Please Bapak Ibu Minta ampun sama Tuhan Bertobat dan jangan lakukan Terus menerus Apa yang menjadi dosa itu Segera potong Apa yang menjadi akar dosa itu Langsung berbalik kepada Tuhan Alah kita Alah yang memberikan kesempatan Tetapi Kalau Pengabulan doa itu terhambat Karena dosa-dosamu Ya seperti tahu Anda seperti tadi itu loh Anda tahu Waktu Tuhan yang terbaik Tuhan tahu Kalau Anda aja masih berdosa Anda minta kayak gitu Percuma Apa yang diberikan Akan jadi sia-sia Amin Ayo sama-sama belajar Dalam tiga hal tadi Berdoa itu harus aktif Inisiatif dan disiplin Hari-hari ini Ambil waktu ya Bapak Ibu Aplikasi sederhana Berdoa dengan disiplin Ambil satu jam tertentu Tiap hari Anda berdoa disitu Contoh Jam lima pagi Contoh jam enam pagi Contoh jam sembilan pagi Contoh jam sepuluh malam Mau buka toko doa dulu Bapak Ibu Berdoa dengan sengaja Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.